Al-Quran jauh hari sudah menjelaskan kepada kita semua akan karakter bangsa Yahudi Bahkan kita di dalam surat Al-Fatihah senantiasa berdoa supaya senantiasa diberikan keistikamahan di atas suratul mistaqim yaitu Islam Dan kita meminta agar terjaga jangan sampai mengikuti golongan yang dimurkai oleh Allah yaitu Yahudi serta golongan yang tersesat yaitu Nasrani Berikut ini adalah bukti-bukti wahyu Allah yang membongkar kejahatan Yahudi kepada manusia Yang pertama, bangsa Yahudi melecehkan Allah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Orang-orang Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu dan mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan Tidak demikian tetapi kedua tangan Allah terbuka dia menafkahkan sebagaimana yang ia kehendaki Al-Quran Dalam ayat ini dijelaskan Laknat Allah akan menimpa orang-orang Yahudi sampai hari kiamat Disebabkan ucapan mereka yang melecehkan Allah subhanahu wa ta'ala Mereka menuduh tangan Allah terbelenggu Maksudnya adalah Allah itu kikir dan pelit Dan enggan mengaruniakan nikmatnya kepada manusia disebabkan oleh rasa kikir yang Allah miliki pada dirinya Yang kedua Bangsa Yahudi melecehkan malaikat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Katakanlah Barang siapa yang menjadi musuh Jibril Maka Jibril itu telah menurunkannya Al-Quran Kedalam hatimu dengan izin Allah Membenarkan apa yang sebelumnya Dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman Barang siapa yang menjadi musuh Allah Malaikat-malaikatnya Rasul-rasulnya Jibril dan Mikail Maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir Sebab turunnya ayat ini Menurut Imam al-Tabari Adalah sebagai bantahan atas perkataan orang-orang Yahudi Bahwa malaikat Jibril adalah musuh mereka Sedangkan malaikat Mikail adalah kawan mereka Yang ketiga Bangsa Yahudi mendustakan dan membunuh para nabi dan rasul Apabila terhadap Allah Dan para malaikatnya saja bangsa Yahudi berani melecehkan Tidak aneh lagi Bila mereka juga berani berbuat lancang kepada para nabi dan rasul Mereka mendustakan ajaran para nabi dan para rasul Bahkan menyakiti serta membunuh sebagian daripada nabi dan para rasul itu Allah subhanahu wa ta'ala berfilman dalam Al-Quran Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab Taurat kepada Musa Dan kami telah menyusulinya berturut-turut sesudah itu Dengan rasul-rasul dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran mu'jizat kepada Isya Dan kami memperkuatnya dengan ruhul kudus Apakah setiap yang datang kepadamu seorang rasul Membawa suatu ajaran yang tidak sesuai dengan keinginanmu Lalu kamu menyombongkan diri Maka beberapa orang di antara mereka kamu lustakan Dan beberapa orang yang lainnya kamu bunuh Ayat tersebut menerangkan akan karakter seorang Yahudi Yang mana mereka sering menyombongkan diri Dan tidak percaya terhadap para nabi yang Allah utus kepada mereka Bahkan sebagian dari para nabi dan rasul tersebut Ada yang mereka bunuh Yang keempat Bangsa Yahudi mengubah isi kitab suci Hal itu mereka lakukan dengan melakukan penambahan Pengurangan dan pengubahan Taurat Zabur dan kitab-kitab suci yang diturunkan Allah kepada mereka Bahkan mereka menulis buku sendiri yang penuh dengan hawa nafsu Yang mereka klaim sebagai wahyu Allah dan kitab suci Di antara buku tulisan tangan para pemimpin dan pendeta Yahudi Adalah kitab Talmud Yang mereka posisikan sebagai kitab pedoman hidup mereka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Maka kecelakaan yang besarlah Bagi orang-orang yang menulis al-kitab Dengan tangan mereka sendiri Lalu dikatakannya Ini dari Allah Dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit Dengan perbuatan itu Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka Akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri Dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka Akibat apa yang mereka kerjakan Ayat diatas menerangkan Akan karakter bangsa Yahudi Yang suka membuat kitab dengan tangan mereka sendiri Lalu mereka katakan bahwa kitab itu adalah wahyu dari Allah Kelima Bangsa Yahudi biasa menyembunyikan kebenaran Islam Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Hai ahli kitab Mengapa kamu mencampur adukan yang hak dengan yang batil Dan menyembunyikan kebenaran Padahal kamu mengetahuin Dalam tafsir Ibn Kathir Dijelaskan Kalian ahli kitab Menyembunyikan sifat-sifat Nabi Muhammad Yang terdapat dalam kitab-kitab mereka Padahal mereka mengetahui dan menyaksikan kebenarannya Tetapi mereka tetap saja Tidak mau mengakui Bahkan mereka menyembunyikan sifat-sifat tersebut Yang keenam Bangsa Yahudi adalah bangsa yang gemar berbuat dosa Dan kerusakan lewat perkataan dan perbuatan mereka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka Orang-orang Yahudi Bersegera membuat dosa Permusuhan dan memakan yang haram Sesungguhnya amat buruk Apa yang mereka telah kerjakan itu Mengapa orang-orang alim mereka Pendeta-pendeta mereka Tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong Dan memakan yang haram Sesungguhnya amat buruk Apa yang telah mereka kerjakan itu Ayat diatas menyerangkan Akan karakter bangsa Yahudi Yang sering dan suka berbuat dosa Dan kerusakan lewat perkataan dan perbuatan mereka Dan lebih kejinya lagi Para orang-orang yang alim Atau pendeta-pendeta dari bangsa Yahudi sendiri itu Tidak melarang perbuatan-perbuatan mereka Itulah gambaran tentang bangsa Yahudi Dan gambaran tentang sifat-sifat bangsa Yahudi Yang dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lewat Al-Quran Demikianlah sekelumit perilaku buruk bangsa Yahudi Yang dijelaskan dalam Al-Quran Dengan sifat jahat yang ada pada diri mereka sendiri Yang turun-temurun dari nenek moyang mereka Sejak ribuan tahun yang lalu Tidak heran Apabila kini Yahudi berusaha untuk membentuk negara Zionis Israel Mereka bangsa Yahudi Menutup mata, telinga, dan hati Dari kecaman masyarakat dunia Yang memprotes kebiadaban invasi militer mereka Ke wilayah Palestina Jangankan kepada PBB Terhadap Allah saja Bangsa Yahudi berani menantang Wallahu'alam biswab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh